weton ini akan dihantam reseki besar di tahun 2023 dikejar-kejar reseki numplok menurut ramalan pimpun jawa weton ini diramal akan kaya harta karena dijaga dewa-dewa hidup seperti raja karena ketiba titisan raga baharjuna selamat datang di channel raja noto neguru jangan lupa subscribe di kmshari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel raja noto neguru channel youtube yang menyajikan ramalan-ramalan pimpun jawa kali ini saya akan membahas tentang weton ini akan dihantam reseki besar di tahun 2023 weton yang diramal akan dikejar-kejar reseki numplok weton ini diramal akan kaya harta karena dijaga dewa-dewa hidup akan seperti raja karena weton ini ketiba titisan raga pak arjuna menurut ramalan pimpun jawa aminkan jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam reseki besar di tahun 2023 saya doakan sobat raja semua diberikan reseki yang berlimpah keinginan terwujud dan lunas dari hutang-hutang aminkan amin sebelum saya bahas weton apa saja yang akan dihantam reseki besar di tahun 2023 menurut ramalan pimpun jawa bagi sobat yang baru bergabung di channel raja noto neguru silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini baik sobat langsung saja akan saya bahas weton ini akan dihantam reseki besar di tahun 2023 dikejar-kejar reseki numplok menurut ramalan pimpun jawa kali ini saya akan menggunakan 3 ramalan pimpun jawa yaitu dengan menggunakan ramalan pembagi 5 ramalan pembagi 4 dan ramalan pembagi 7 untuk melihat weton apa saja yang paling beruntung yang paling jaya di sepanjang tahun 2023 menurut ramalan pimpun jawa ramalan pembagi 5 saya akan menggunakan ramalan pancasuda yang bersisri lunggu gedong loro dan pati sedangkan ramalan pembagi 4 saya menggunakan ramalan jaksa kerta raga dan rogu dan untuk ramalan pembagi 7 saya tetap menggunakan ramalan kera manusia yang akan mempengaruhi kehidupan weton lalu weton apa saja yang akan dikejar-kejar reseki numplok di tahun 2023 yang diramal akan dihantam reseki besar mari kita lakukan petungan ramalan pimpun jawa dengan menggunakan 3 ramalan ini yang pertama mari kita lakukan petungan ramalan pimpun jawa dengan menggunakan pembagi 7 untuk melihat pengaruh cakra manusia terhadap weton di tahun 2023 tahun 2023 kita bagi 7, 7 disini adalah ramalan cakra manusia yang akan mempengaruhi kehidupan weton 2023 dibagi 7 sama dengan 289 7 dikali 289 sama dengan 2023 2023 dikurangi 2023 sama dengan 0 artinya tidak ada sisa tidak ada sisa ini sama dengan ada sisa 7 karena di tahun 2023 ada sisa 7 berarti jatuh pada hitungan cakra dasar artinya di tahun 2023 kehidupan weton akan berada di bawah pengaruh cakra dasar weton yang berada di bawah pengaruh cakra dasar di tahun 2023 akan dihantam reseki besar weton ini diramal akan dikejar-kejar reseki numplok menurut ramalan pimpun jawa weton-weton ini diramal akan kaya harta karena dijaga dewa-dewa hidup seperti raja ketiban titisan raga bak arjuna menurut ramalan pimpun jawa kemudian kita lihat ramalan pancasuda untuk melihat weton apa saja yang termasuk dari weton yang akan berada di bawah pengaruh cakra dasar weton yang akan dihantam reseki besar di tahun 2023 yang diramal akan dikejar-kejar reseki numplok dalam petungan ramalan pancasuda tahun 2023 kita bagi 5 sama dengan 404 5 dikali 404 sama dengan 2020 2023 dikurangi 2020 ada sisa 3 karena ada sisa 3 berarti jatuh pada hitungan gedong artinya weton yang akan dihantam reseki besar di tahun 2023 weton yang akan dikejar-kejar reseki numplok dengan menggunakan ramalan pancasuda adalah weton-weton yang di bawah gedong weton-weton yang di bawah gedong yaitu weton-weton yang mempunyai jumlah nektu 18 jumlah nektu 13 dan jumlah nektu 8 3 kelompok weton ini diramal menggunakan ramalan pancasuda weton ini diramal akan kaya harta benda jadakan menurut ramalan pembagi 4 yang berisi jaksa kerta raga dan rogu di tahun 2023 dibagi 4 sama dengan 505 4 dikali 505 sama dengan 2020 2023 dikurangi 2020 ada sisa 3 karena ada sisa 3 jatuh pada hitungan raga artinya weton yang akan dihantam reseki besar di tahun 2023 diramal dengan menggunakan ramalan pembagi 4 adalah weton-weton yang mempunyai jumlah nektu 15 jumlah nektu 11 dan jumlah nektu 7 3 kelompok weton ini yaitu weton yang mempunyai jumlah nektu 15 11 dan jumlah nektu 7 ini diramal akan hidup seperti raja karena weton ini akan dianugerahi raga ba'arjuna artinya weton ini akan disukai oleh banyak orang karena kesuksesannya mari kita lihat weton apa saja yang tipe gedong di tahun 2023 yaitu weton yang mempunyai jumlah nektu 18 13 dan jumlah nektu 8 weton yang mempunyai jumlah nektu 18 adalah weton Sabtu Paik weton Sabtu Paik ini sosok weton yang berada di bawah naungan sumur sinabak weton yang dianugerahi kepintaran dan kebijaksanaan weton ini seringkali menjadi tepat orang lain meminta nasihat dan pertolongan selain berada di bawah naungan sumur sinabak weton yang mempunyai jumlah nektu 18 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan api gede sosok weton bekerja kerah dan tidak mudah menyerah weton ini tidak akan berhenti sebelum apa yang menjadi impian dan cita-citanya benar-benar terwujud kemudian kelompok weton yang kedua yang juga dibawa gedong di tahun 2023 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 13 weton yang mempunyai jumlah nektu 13 weton yang pertama yaitu weton Sanim Paik kemudian yang kedua weton Minggu Kliwon yang ketiga Jumat Pon yang keempat Kamis Legi dan yang kelima Sabtu Wagi lima weton ini yang mempunyai jumlah nektu 15 adalah sosok weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak di ramal sering kesusahan di ramal sering kepepet keadaan namun di tahun 2023 weton yang mempunyai jumlah nektu 13 ini yang berada di bawah naungan la kuning bumi kepetak akan dihantam rezeki besar akan dikejar-kejar rezeki nublok menurut ramalan perimpun jawa karena weton ini di tahun 2023 berada di bawah pengaruh cakra dasar weton ini di ramal akan kaya harta karena dijaga dewa-dewa hidup seperti raja ketiban titisan raga bakarjuna selain berada di bawah naungan la kuning bumi kepetak weton yang punya jumlah nektu 13 ini di tahun 2023 adalah sosok weton yang berada di bawah naungan la kuning bulan weton yang mampu bersinar dalam kegelapan artinya weton ini berpotensi menjadi sosok weton yang sukses dan jaya kemudian kelompok weton yang ketiga yang dibuat gedong di tahun 2023 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 8 weton yang mempunyai jumlah nektu 8 adalah weton selasa legi dan jenin wagi dua weton ini yang mempunyai jumlah nektu 8 adalah sosok weton yang berada di bawah naungan wa sisa segara weton yang baik hati pemaaf dan berkarisma tinggi ini adalah sosok weton yang mempunyai wadah rezeki seluasa mudra seginya tanpa batas menurut tamalan lingkungan jawa selain berada di bawah naungan wa sisa segara weton yang mempunyai jumlah nektu 8 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan la kuning abdi yaitu weton yang tidak mudah menyerah weton pekerja keras yang tidak mudah menyerah weton ini tidak akan berhenti sebelum apa yang menjadi impian dan cita-citanya benar-benar terwujud tiga kelompok weton ini yang dibawa gedong di tahun 2023 termasuk dari weton-weton yang berada di bawah pengaruh cakra dasar weton yang akan dikejar-kejar resep tinuflok weton ini diramal akan kaya harta dijaga dewa-dewa hidup seperti raja ketiban titisan raga ba'arjuna weton paling beruntung ini di tahun 2023 akan dikejar-kejar resep tinuflok menurut ramalan di bonjawa kemudian kelompok weton yang kedua yang diramal akan dihantam resep di besar di tahun 2023 adalah weton-weton yang tipu raga weton yang tipu raga adalah weton yang punya jumlah nektu 15 jumlah nektu 11 dan jumlah nektu 7 weton yang punya jumlah nektu 15 adalah weton jumat pahing kemudian yang kedua weton rabu kliwon dan yang ketiga weton kamispon tiga weton ini yang punya jumlah nektu 15 di tahun 2023 akan berada di bawah pengaruh cakra dasar weton yang berada di bawah pengaruh cakra dasar menurut ramalan perimpun jawa akan dihantam resep besar dikejar-kejar resep tinuflok weton ini diramal akan kaya harta dijaga dewa-dewa hidup seperti raja ketiban titisan raga wa arjuna weton yang punya jumlah nektu 15 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan wasisah segara weton yang baik hati, pemaaf, dan berkarisma tinggi ini diramal akan dianugrahi reseki yang tanpa batas resekinya seluas samudera selain berada di bawah naungan wasisah segara weton yang punya jumlah nektu 15 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan naungan kuning matahari weton yang rela terbakar untuk menyinari alam jagad raya ini weton ini adalah sosok weton yang akan mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian kelompok weton yang kedua yang juga akan dihantam rezeki besar di tahun 2023 yang juga diboraga di tahun 2023 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 11 weton yang mempunyai jumlah nektu 11 adalah weton selasa kliwon kemudian yang kedua weton ceninpon yang ketiga weton jumat degi dan yang keempat weton ragu wagi empat weton ini yang mempunyai jumlah nektu 11 adalah sosok weton yang berada di bawah naungan sumur cinaba weton yang dianukri kebintaran dan kebijaksanaan weton ini seringkali menjadi tempat orang lain meminta nasihat dan pertolongan selain berada di bawah naungan sumur cinaba weton yang mempunyai jumlah nektu 11 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan lakuning bunga weton yang disukai oleh banyak orang weton yang akan membawa keharuman kemudian kelompok weton yang ketiga setelah yang juga tipe orang biasa di tahun 2023 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 7 weton yang mempunyai jumlah nektu 7 adalah weton selasa wagi weton selasa wagi ini sosok weton yang berada di bawah naungan lebu kejud angin weton yang akan berpindah tempat untuk mencapai impian dan cita-citanya selain berada di bawah naungan lebu kejud angin weton yang punya jumlah nektu 7 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan lah kuning bumi weton yang bermanfaat bagi weton-weton yang lain weton ini adalah sosok weton yang mampu membangkitkan hoki dan keberuntungan weton-weton yang ada di sekitarnya 16 weton ini adalah sosok weton yang paling beruntung dan paling jaya di sepanjang tahun 2023 weton yang diramal akan dikejar-kejar reseki nublok karena weton ini berada di bawah pengaruh cakra dasar tipe gedong dan tipe raga di tahun 2023 weton ini diramal akan kaya harta karena dijaga dewa-dewa, hidup seperti raja karena ketiban titisan raga Ba'arjuna itulah 16 weton yang akan dihantam reseki besar di tahun 2023 dikejar-kejar reseki nublok menurut ramalan penimpun jawa, untuk melihat kestimewaan dan kelebihan lain dari 16 weton ini silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami terima kasih sudah menonton semoga ada manfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati